Lahan pembangunan rumah sakit Pratama Kupang seluas 55 hektare di Kelurahan Manulai 1, kecamatan ala kota Kupang ini. Pada 2020 lalu, digugat Yohanes Liumau, salah satu warga yang memiliki hak atas tanah ini, setelah digusur paksa pemerintah Provinsi NTT untuk kepentingan pembangunan rumah sakit. Gugatan yang dilayangkan Yohanes Liumau terhadap pemerintah Provinsi NTT telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada awal pekan ini yang memenangkan penggugat. Dalam salah satu diktum putusan, Majelis Hakim memerintahkan pemerintah Provinsi NTT selaku tergugat untuk segera mengosongkan dan menghentikan segala aktivitas di atas lahan ini. Terhadap putusan ini, kuasa hukum penggugat mengapresiasi kinerja Majelis Hakim yang telah memutuskan berdasarkan fakta-fakta dan bukti hukum yang dimiliki penggugat. Bapak Yohanes Liumau sangat mengapresiasi ya, apresiasi kepada Tertua Majelis Hakim maupun Nanggota Majelis Hakim yang mana telah mengungkap fakta yang sebenarnya dan di mana dalam amar putusan itu ya salah satu poli juga meminta kepada pemerintah ataupun pihak siapapun juga yang menguasai ataupun yang sedang melakukan aktivitas di atas lahan ini. Untuk dihentikan, untuk dihentikan atau dikosongkan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan. Menanggapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pemerintah Provinsi NTT menyatakan menolak mengosongkan dan menghentikan pembangunan rumah sakit pertama Kupang yang kini sedang dikerjakan. Pemerintah Provinsi NTT beralasan, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang lebih rendah dari putusan Mahkamah Agung tahun 2018 terkait sengketa lahan ini yang dikantongi pemerintah Provinsi NTT. Selain itu juga, putusan Pengadilan Negeri Kupang tidak menyatakan pembatalan terhadap putusan Mahkamah Agung. Terkait dengan isi putusan, salah satunya adalah memerintahkan untuk mengosongkan areal sengketa tersebut yang mana saat ini dibangun rumah sakit umum, kami dengan tegas menolak. Karena apa? Karena kami mempunyai dasar, yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan peradilan tertinggi di negara Republik Indonesia ini, yaitu putusan 4.24 tanggal 24 Mei 2018. Dan kami juga, kenapa kami menolak? Karena di dalam putusan Pengadilan Negeri kemarin itu, tidak ada poin atau item yang menyatakan bahwa membatalkan putusan dari Mahkamah Agung tersebut. Pemerintah Nusa Tenggara Timur juga menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang. Nota banding segera dilayangkan Pemprov NTT setelah berkoordinasi dengan kuasa hukum. Kalik Staus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.